Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. 27 sekolah dasar negeri dan swasta yang berada di wilayah Sekupang, Batam, Kepulauan Riau melakukan deklarasi sebagai sekolah ramah anak. Deklarasi tersebut merupakan komitmen pihak sekolah untuk menghindari kekerasan dan perundungan terhadap anak yang dapat dilakukan oleh guru maupun oleh sesama siswa. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Sekupang, Rusli M. Nur mengatakan K3S Kecamatan Sekupang melakukan deklarasi menuju sekolah ramah anak terdiri dari 12 sekolah dasar negeri dan 15 sekolah swasta. Sedangkan tahap awal sudah 5 sekolah yang lebih dahulu melakukan deklarasi sehingga total 32 sekolah di wilayah Kecamatan Sekupang seluruhnya telah melakukan deklarasi. Menurut Rusli, komitmen pemerintah untuk menjadikan sekolah ramah anak telah dimulai pada tahun 2019. Di Batam, pemerintah menunjuk SD Negeri 006 Sekupang sebagai pilot proyek sekolah ramah anak. Acara deklarasi digelar di kampus ITEBA yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Batam, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Sekdis Pendidikan, dan Kepala Sekolah serta Ketua Yayasan dari Sekolah Swasta, Ketua Komite, dan Perwakilan Orang Tua. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, Jufri, mengatakan dalam satu bulan terakhir ini ada 4 hingga 5 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak didik di bangku SMP hingga SMA. Menurutnya, deklarasi menuju sekolah ramah anak penting dilakukan agar hal-hal seperti kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi tidak terjadi lagi. Kalau sekolah kita sudah ditetapkan sebagai sekolah dengan anak, sekolah kita itu berarti sudah siap. Artinya sekarang kita deklarasi, kita berkomitmen, bahasanya ke depan kita akan menunjukkan sekolah di mana anak akan lagi merasa nyaman di sekolah. Tidak ada lagi kekerasan di sekolah, baik dilakukan sesama murid, oleh guru, dan juga sekolah bersih, indah, nyaman, asini untuk sekolah. Ini komitmen kita. Tidak ada lagi yang namanya guling di sekolah. Kantin juga harus hijinis. Nah begitu. Sekolah juga terjauh, berindang. Minyamannya anak menuntukkan. Tujuannya nanti menuju kepada kota layak anak kalau sudah melakukan kegiatan deklarasi sekolah ramah. Ya, kalau sudah melakukan kegiatan deklarasi sekolah ramah anak, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekolah sudah ramah anak. Itu ramah anak lah. Penggiatan apapun yang dilakukan di sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ya sudah mempatokan kepada ramah anak. Itu tujuan. Komite serta orang tua peserta didik. Komite serta orang tua peserta didik. Berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan.